hai 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 oke bila semuanya saya belum mutu vlog yuk lombok seluruh nah dalam video kali ini agendanya saya akan mengganti salah satu part pengeriman yang terpasang pada si genzo ya jadi spearpat ini itu merupakan salah satu dari rangkaian pengereman depan ya jadi saya meh cobain ganti master yang lain ya karena saat ini kan saya pakai master Mio ini yang bubutan tohin yang anti cowok nah saya sudah belikan baru master yang saya lihat itu banyak banget dibahas di grup ya yaitu master yang model tabung pisah dan barangnya baru jauh aja nyampe sini bareng kayak gini ya ini kagusnya polosan kayak gini jadi ini sekalian unboxing weh jeneng survei lah enggak tiba nah seperti ini ini master M tabung pisah ini yang nonem seperti gitu nah seperti ini ini master M yang akan saya coba ya saya coba pasang ke si genzo untuk menggantikan master Mio yang sekarang terpasang detail dari master M kayak gini ya ini modal tabung pisah ini yang kecil ini tulisannya apa ya Hai koi modal-model Brembo kayak gini Hai pokoknya kayak gini Hai nanti meh tak pasang untuk menggantikan master M yang sekarang terpasang ya ini punya Mio Hai jadi seperti ini ini sudah dilengkapi dengan baut nepel juga ringnya juga sudah ada terus ini duduan eh sepionnya juga sudah ada ya tapi nanti ini enggak kepake karena duduan sepion saya masih menggunakan yang ori ori bawaan stank seperti itu dan yowes ini nanti kita coba way karena cukup banyak yang pakai dan bahas di grup jadi saya pengen coba juga seperti itu kebetulan ini master M simio yang imitasi ini kayak imitasi kemudian yow ini juga bermasalah atau di bagian nendele kepotong kemarin terus ini gumbos jadi yowes sekalian nge-repair sekalian wetak ganti kayak gitu selama saya pakai master M ini itu sudah pernah ganti sil sil master M itu tuh ini tuh sekali yo dan ini kejadian kayak gini lagi jadi yowes lah ini nanti metak biber terus sekalian coba pasang yang master M ini seperti itu jadi sehingga konten lah kayak gitu ya Nah jadi yowes langsung gue kita eksekusi kita bongkar untuk batok depan ini lalu kita pasang si master M tabung pisah ini sebelum saya lakukan pembukaran untuk batok depan si ginjo ya tidak kasih spil dulu jadi saya ini belinya itu online yow ini beli di shopee harganya itu dibawah 100ribuan ya siapa tahu master M ini tuh recommended dipakai yow semisal ini nanti nggak recommended dipakai aku balik lagi pakai Mio yang sekarang ini masih terpasang kayak gitu jadi nanti pengen coba sih pakai master M ini tuh kira-kira impresinya seperti apa gitu loh bisa pakem atau enggak kayak gitu ini harganya itu karena cukup cukup murah meriah ya jadi yowes menurut saya ini ya lumayan lah untuk finishing-finishing kayak gini ini detail-detailnya seperti ini dan ini saya ambil yang warna gold terus handle-nya itu putih atau chrome itu biar selaras dengan yang handle koplingnya yow karena yang Mio sekarang kan juga sama warnanya kayak warnanya tuh kayak gini seperti itu jadi yowes langsung wejus kita bongkar selamat menikmati nah ini untuk batrok kepala bagian depan dan belakang udah saya bongkar untuk posisi pasangan master Mio nya kayak gini kondisinya seperti ini ini dudukan sepir masih pakai Ori terus posisi master Mio nya itu saya tempatkan di sebelah dalam kayak gini nah ini ada akal-akalan yow karena dikatakan dol dari dol jadi saya ganjol seperti ini dan akhirnya bocor terus toh ini ada bekasan bocornya jadi ini ya menurut saya nek untuk safety sudah kurang layak sebenernya jadi yowes saya ganti wae karena ini juga gembos entah ini bagian silia apa-apa nih ya jadi ini gembos nggak mau mumpah seperti itu loh dan ini untuk sen kanan ya ini ilmu mahal ilmu mahal ini kan sen kanan saya kelihatan utuh kayak gini ya ini tak kasih tipe ini bisa berlaku buat reflektor sen kanan dan yang sen kiri tapi kayak gini jadi nek kalian pengen pasang master Mio misal udah pakai Mio tapi kok tetep ngerwak di bagian reflektori jadi ini itu kalian enggak perlu potong sebenarnya kalian panasin aja terus nanti kalian tekan menggunakan media yang keras jadi semisal ini sudah kalian panaskan kan melemah ya atau melembek nah itu baru kalian bentuk jadi kalian dorong-dorong aja ke depan seperti ini jadi kalau dari depan itu kelihatan nah utuhan kayak gini nih ilmu mahal ini ini enggak enggak eh enggak mungkin dibongkar ya untuk ilmu ini jadi tak kasih tahu eh buat kalian yang nanya-nyanya seperti itu itu jadi pakai master Mio itu aman dari cowokan di sini dan dibagian reflektori terus kersen kanan terutama kayak gini terus ini lampu matrixnya sekarang tak sepil umpungkar kamu matriks kayak gini ini enggak coba stang yo stangnya masih utuhan masih utuh kayak gini jadi pakai lampu matrix X1 itu enggak coba stang ini ke sini gitu jadi West West asmi lo ini mempunyai kondisi mainstream kayak gini terus untuk kecoakan sen kanannya kayak gini yang kiri juga sama ya semisal kalian pakai handle coupling seperti ini juga dan yowes sudah tak spil kondisinya kayak gini langsung baik kita eksekusi kita bongkar terus kita pasang master yang non-namb yang baru nah ini adalah mainstream mainstream yang Mio udah terlepas kondisinya kayak gini ini tak potong itu sengaja biar enggak mentok batoknya terus ini kemarin salah kontruksi loh mah kepotong lagi jadi ini kelewat-kelewat kayak gini ya toh dari kondisi kayak gini ini kondisi news yo kayak gini pemakaian sejak pertama kali saya cobain cakram ya cakram di astragren dengan Mio yang dibubut jadi kayak gini kondisi kayak gini loh terus rencana merah ganti yang ini Hai metak ganti yang ini nanti untuk dudukan ini atau penguncinya penguncinya saya tetap pakai punya nih si Mio ini yang lama kan ini sudah tak potong jadi nanti posisi ini tak balik kayak gini seperti itu dan untuk ukurannya sama ini ukuran ini sama-sama yolo sama jadi nanti bisa bisa kayak gini nanti pemasangan nih gitu ya jadi langsung kita pasang si mastrim non-m ini kita coba apakah ini mastrimnya tuh worth it atau tegak gitu Erangin Erangin Terima kasih telah menonton 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 Untuk last step Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menyesuaian Terima kasih telah menonton Seperti ini Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 saya belum mutu vlog, dan saya belum mutu vlog, is end